Di tengah perjalanan, Wuching pun mengungkapkan rahasia langit mengenai jiwa Sun Wukong yang ternyata masih hidup. Meskipun tubuhnya sudah dihancurkan, namun para dewa menyegel jiwanya jauh di dalam samudera. Singkat cerita, sampailah mereka di pesisir pantai Cina Selatan. Terlihat pilar-pilar raksaksa yang digunakan sebagai alat untuk menekan kekuatan Sun Wukong mencegahnya agar tetap tersegel. Berdiskusilah mereka untuk memutuskan siapa yang akan menyelam untuk membebaskan Sun Wukong. Bixutong dan Patke tak berpengalaman sedikit pun, apalagi Wuching yang merupakan siluman pasir yang tak tahu apa-apa soal laut. Namun Bailang bukanlah satu-satunya harapan karena ternyata Aose juga sangat mahir dalam menyelam. Bahkan kekuatannya akan meningkat drastis jika ia berada di dalam air. Belum selesai membujuk Aose, mereka pun dikejutkan oleh kemunculan Raja Naga Laut Selatan beserta ketiga putranya berniat menghadang mereka. Terlihat Aose yang seakan menghindari pertemuan tersebut, karena terungkap kalau Aose punya masa lalu yang kurang menyenangkan dengan mereka. Diceritakan Aoi Long, putra sulung dari Raja Naga Laut Selatan dahulu sering sekali membuli Aose saat masih kecil. Bahkan sekarang pun masih sama, ia merendahkan Aose dengan kata-kata kasarnya. Sedari dulu, Aose ini hanyalah pecundang yang tak berguna, bahkan sampai mendapatkan kutukan menjadi hewan peliharaan milik Bixutong. Mendengar hal itu, sontak membuat Aose sangat marah. Ia pun kemudian mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk memulai pertarungan. Akan tetapi Bixutong mengambil alih pertarungannya dan menyuruh Aose agar fokus saja menyelam untuk menyelamatkan Sun Wukong. Sedangkan Bailang sudah lebih dulu masuk ke dalam air. Berbeda dari kebanyakan film Wukong yang menjadikan Bixutong sebagai beban, di sini diperlihatkan Bixutong dengan kemampuan fightingnya yang lumayan bisa diandalkan. Dengan cepat putra sulung dari Raja Naga bisa ia pukul mundur. Aose yang bergegas masuk ke dalam air sempat dihadang oleh Raja Naga. Raja Naga pun mencoba menyerang mentalnya dengan mengatakan bahwa Aose adalah aib bagi Kelan Naga karena sikap liarnya. Beruntung dengan setiga pula, Bixutong berhasil mengatasi Raja Naga sehingga Aose sukses masuk ke dalam air. Meskipun putri dari Raja Naga yang bernama Aoling bergegas menyusulnya. Di dalam air, Bailang sempat panik karena sudah banyak prajurit Istana Naga yang menghadangnya. Di saat itu juga Aose muncul membantu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Sedangkan Aoli yang tadi menyusul ternyata hanya mengamati mereka saja. Aose pun juga berkata bahwa ia tak ingin menyakiti Aoling. Kembali ke permukaan, diperlihatkan Bixutong yang sangat kualahan melawan fighter sekelas Raja Naga. Berulang kali ia mendapatkan pukulan telak hingga terlempar ke dalam air. Kucing pun tak tinggal diam, segera bergerak cepat untuk menebang pepohonan di sana, lalu melemparnya ke Bixutong untuk dijadikan sebagai pelampung mengingat Bixutong yang tak bisa berenang. Raja Naga lalu mengatakan, kalau pilar-pilar ini bukan hanya digunakan untuk menekan kekuatan Sun Wukong, namun juga melemahkan jiwanya agar Sun Wukong tak bisa dilahirkan kembali. Tentu mengetahui hal itu membuat Bixutong sangat emosi. Ia pun mengungkapkan penyesalannya dulu ketika ia merapalkan mantra untuk membantu para dewa menangkap Wukong. Pertarungan rode kedua pun ia mulai. Diperlihatkan Bixutong yang mulai bisa mengimbangi Raja Naga, bahkan setelah Raja Naga menggunakan zirah petirnya. Memaksanya menggunakan wujud Naga demi mengalahkan Bixutong. Di waktunya bersamaan, Patke juga tengah serius bertarung melawan putra kedua dari Raja Naga. Tiba-tiba terlihat satu persatu pilar di sana yang mulai runtuh. Dan benar saja, karena di dasar laut, Aosso berhasil menjalankan rencananya menghancurkan pilar-pilar tersebut. Sementara Bailang yang sama sekali tak bisa membantu, diberitahu Aosso kunci untuk menggunakan kekuatan Raja Naga Yuzhong yang ada di dalam dirinya. Hal ini ternyata berkaitan dengan latihan yang diberikan Bixutong sebelumnya mengenai ketenangan pikiran. Untuk menguasai Raja Naga, Bailang haruslah menenangkan pikirannya dan bersatu dengan alam. Sampai akhirnya dengan arahan dari Aosso, Bailang pun berhasil mengeluarkan kekuatan Raja Naga untuk membantu menghancurkan satu persatu pilar tersebut. Melihat kekuatan Bailang sedikit mengingatkan Aosso dengan sosok Yuzhong yang dulu memiliki hubungan dengannya. Singkat cerita, Bailang pun bertemu dengan Sun Wukong dengan banyak pilar yang menancap di tubuhnya. Wukong pun mempertanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke sini dan dari mana ia mendapatkan api penyucian yang ia bawa. Bailang lantas menceritakan semuanya tentang rencana pengembalian benda tersebut, termasuk rekan-rekannya yang berjuang di atas sengaja datang untuk membebaskannya. Lalu Wukong memberitahu Bailang bahwa dari semua pilar ini ada sebuah pedang yang benar-benar menekan kekuatannya. Lantas ia pun menyuruh Bailang agar mencabut pedang itu agar ia bisa bebas. Namun tiba-tiba datanglah putra sulung Raja Naga yang langsung menikam Aosso. Untuk saja ia masih bisa selamat dan menyuruh Bailang bergerak cepat untuk mencabut pedang yang dimaksud. Aoling kemudian juga datang tetapi malah mempertanyakan mengapa kaum Naga harus tunduk kepada perintah langit. Dari sini Yilong pun menjelaskan rencananya yang ingin menaklukkan seluruh Istana Naga dari keempat penjuru. Ia sangat yakin kaum Naga akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik jika dipimpin oleh ayahnya yaitu Raja Naga Laut Selatan. Bahkan ia mengungkapkan kalau Raja Naga Laut Selatanlah yang memberitahu Kaiser Langit mengenai keberadaan api penyucian yang disembunyikan di Gunung Tienyuu. Sementara di atas Raja Naga menghentikan serangannya, karena yang ia lakukan sejauh ini ternyata hanya untuk mengelur waktu. Dan benar saja, tak lama setelah itu datanglah Sang Jenderal Perang Kerajaan Langit Dewa Erlang bersama para pasukan langit. Untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, Dewa Erlang pun menawarkan dua pilihan. Pertama yaitu ikut dengannya ke langit untuk menyerahkan api penyucian, atau kedua ikut dengannya hanya dengan kepala. Namun Biksu Tong pun membuat pilihannya sendiri yakni melanjutkan perjalanannya untuk mengembalikan api penyucian. Ia mengungkapkan penyesalannya di masa lalu karena sifat pengecutnya yang menyerah sebelum berusaha. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, ia pun kini menantang Dewa Erlang untuk bertarung demi mempertahankan pilihannya. Dilancarkanlah serangan pertama Dewa Erlang menggunakan tombak apinya langsung melesat ke tubuh Biksu Tong. Serangan itu terlalu kuat yang membuat Biksu Tong terluka. Beruntung serangan kedua berhasil wucing tangkis yang datang membantu gurunya. Giliran Biksu Tong yang mendapatkan celah segera membalas serangan Dewa Erlang dengan tinju terkuatnya disusul serangan kejut dari Patke dengan senjata andalannya. Nampaknya serangan kombinasi mereka cukup untuk merepotkan Dewa Erlang. Di sisi lain, Yilong putra sulung Raja Naga Laut Selatan masih saja memanas-manasi Aose dengan mengingatkannya tentang masa lalu. Diceritakan dulu saat masih di akademi, Aose lah murid yang terlemah. Yilong dengan bakatnya menjadi murid yang pertama menguasai teknik roh naga. Sedangkan Aose dibuli yang bahkan belum bisa terbang. Disinilah peran Yuzong muda yang datang membela Aose. Ia juga merupakan murid yang berbakat di akademi tersebut. Berbeda dari Yilong yang sangat angkuh, justru ia sangat ramah membuatnya menjadi teman pertama dari Aose. Ia memberikannya semangat, juga tak keberatan mengajari Aose terbang serta banyak hal lainnya. Ia pernah berkata kalau Aose bukanlah sampah seperti yang dibilang orang-orang. Justru ia bisa melihat potensi unik yang ada di dalam diri Aose. Mengingat hal itu, Aose pun kini bertekad untuk menunjukkan potensinya tersebut. Sebuah kekuatan petir merah yang ia lepaskan seketika membuat Yilong tak bisa bergerak. Sekarang giliran Aose lah yang berada di atas angin dan mengatakan bahwa kemampuan Yilong sama sekali tak ada apa-apanya. Amarahnya yang menumpuk selama ini membuat Aose ingin balas dendam dengan membutakan salah satu mata Yilong. Namun tiba-tiba datanglah kakak Aose yang merupakan putra sulung dari Raja Naga Laut Timur untuk menghentikannya. Sementara itu pertarungan di atas masih berlangsung sangat sengit. Patke berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit meskipun putra kedua Raja Naga ikut melawan. Patke dengan kekuatan penuhnya mampu membunuhnya. Namun sayangnya Biksu Tong benar-benar bukan tandingan dari Dewa Erlang. Tubuhnya bahkan gemetar dan mengeluarkan keringat dingin karena ketekanan kekuatan Dewa Erlang yang luar biasa kuat. Di sisi lain Bailang berhasil menemukan pedang segel persis seperti yang dikatakan oleh Sun Wukong. Sekuat tenaga Bailang pun berusaha mencabut pedang tersebut sehingga akhirnya jiwa Wukong pun bisa terbebas. Namun meskipun begitu, Sun Wukong yang sekarang hanya berbentuk roh saja. Menyadari kejadian di atas yang sangat kacau, ia pun meminjam tubuh Bailang. Di waktu yang bersamaan, Biksu Tong yang telah mencapai batasnya sebentar lagi akan dihabisi oleh Dewa Erlang. Untung saja Sun Wukong datang tepat waktu dengan wujud kera raksaksanya. Ia kemudian memberikan serangan-serangannya untuk memukul mundur Dewa Erlang. Lalu ia menemui Biksu Tong. Terlihat para adik seperguruannya yang sangat senang melihat kakaknya telah kembali. Walaupun begitu, Wukong tak bisa menahan amarahnya kepada Biksu Tong yang kala itu malah membantu para dewa. Ada saja saat itu mereka mau bekerjasama, mereka bisa kabur meninggalkan Istana Langit. Ia tak ada gunanya juga mempermasalahkan masa lalu. Ia pun segera berbalik untuk kembali menghadapi Dewa Erlang. Namun karena ini bukanlah tubuh aslinya, membuatnya tak bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Ia kemudian menyuruh Biksu Tong dan yang lainnya untuk menunggunya menyelesaikan pertarungan. Pertarungan pun kembali terjadi. Wukong memanggil pasukan keranya untuk menyerang Dewa Erlang. Namun dengan cepat bisa segera diatasi oleh Dewa Erlang. Ternyata semua tadi hanyalah ilusi untuk mempermainkan Dewa Erlang. Tibalah duel yang sebenarnya dengan serangan kuat milik Wukong yang mengempaskan Dewa Erlang. Berulang kali mereka pun saling jual beli serangan. Sementara itu, melihat salah satu putranya terbunuh membuat Raja Naga sangat murka. Kemudian datang juga Yilong yang memperlihatkan luka di matanya akibat serangan dari Aose. Sedangkan kakak Aose pun meminta izin kepada Biksu Tong untuk membawa adiknya tersebut kembali ke tempat asalnya yaitu Istana Naga Laut Timur. Meskipun sempat menolak, akhirnya Biksu Tong pun membiarkannya mengingat ini adalah urusan keluarga. Namun Raja Naga yang meminta keadilan protes kepada kakak Aose. Ia mengatakan kalau seharusnya sesama bangsa naga harus saling membantu. Namun kakak Aose pun malah mempojokannya. Ia berkata bahwa ia sama sekali tak tahu mengenai Sun Wukong yang disegel di tempat ini. Menurutnya terlalu banyak kejanggalan sehingga perlu diselidiki lebih lanjut mengenai keterlibatan kelan Naga Laut Selatan dalam masalah ini. Ia pun akhirnya membawa Aose segera pergi ke tempat asalnya yaitu Istana Naga Laut Timur. Sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya beristirahat sembari menunggu pertarungan Sun Wukong. Sebagai jenderal tertinggi, jelas kekuatan tempur dari Dewa Erlang tidak diragukan lagi. Sementara Wukong sama sekali tak diuntungkan karena tak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya akibat batasan tubuh Bailang yang ia gunakan. Ia pun memanfaatkan berbagai kecerdikan dengan mengubah dirinya menjadi ribuan Wukong Mini untuk menyerang Dewa Erlang dari segala sudut. Sayangnya Dewa Erlang bisa mengatasinya dengan sangat mudah dan malah mengatakan trik murahan seperti ini bukan apa-apa bagi dirinya. Hingga akhirnya Wukong pun mendobrak batasan dari tubuh Bailang dengan berubah ke mode kera raksaksanya. Berhasil menghajar Dewa Erlang bertubi-tubi. Semakin kesal Dewa Erlang pun yang awalnya tak ingin menggunakan kekuatan penuhnya, tak ada pilihan lain. Lantas serangan terkuat dari tombak apinya ia keluarkan yang mampu menembus pertahanan terkuat milik Sun Wukong. Akan tetapi, ternyata Wukong yang baru saja ia kalahkan hanyalah salah satu dari bayangannya. Sementara dirinya yang asli sudah melarikan diri dengan mengalihkan perhatian Dewa Erlang menggunakan jurus seribu bayangan sebelumnya. Kini Dewa Erlang pun sangat kesal karena merasa sudah dibodohi. Ditambah lagi, Biksu Tong dan yang lainnya juga palsu karena yang asli sudah pergi dari tempat tersebut. Kekompakan mereka ternyata berkat pesan Sun Wukong yang ia katakan di perjalanan dulu. Wukong membuat semacam kode darurat, yaitu jika ia berkata, Tunggu aku menyelesaikan pertarungan, maka itu berarti mereka harus bersiap untuk melarikan diri. Tak disangka ternyata kode itu pun sekarang menyelamatkan mereka. Wukong yang menyusul sama sekali tak bisa berhenti tertawa mengingat Dewa Erlang yang sudah ia bodohi. Mereka pun merasakan nostalgia dengan melakukan perjalanan bersama. Sayangnya tak lama waktu berselang, kekuatan Wukong pun mencapai batasnya. Rohnya pun keluar dari tubuh Bailang. Ia lantas berpamitan untuk segera pergi ke alam bawah agar bisa terlahir kembali. Ia juga berjanji pasti ia akan kembali menyusul Biksu Tong dan yang lainnya. Setelah semua yang terjadi, Biksu Tong pun semakin yakin dengan jalan yang sudah ia pilih ini adalah jalan yang benar untuk menegakkan keadilan. Ia juga membuang simpai emas Wukong yang awalnya ia gunakan untuk menekan kekuatannya jika sewaktu-waktu Wukong bertindak liar. Sementara Bailang yang sudah tersadar sangat syok karena memimpikan Xiaoyi. Ia segera mengecek api penyucian, namun betapa paniknya setelah melihat api tersebut yang sudah padam. Dan ternyata api penyucian tersebut kembali menjilmah menjadi sosok Xiaoyi. Tentu perjalanan mereka masih berlanjut dan tamat. Belum deng, atau lebih tepatnya lanjut ke season 3 ya. Namun sayangnya season 3 masih ongoing. Ya nanti pasti akan dibahas sih, jadi mohon bersabar. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!